Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gajak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan oleh Allah SWT Sehingga kita bisa menikmati Nikmat yang Allah berikan kepada kita Semoga teman-teman semua dijauhkan dari Marah bahaya malapetaka bencana dan balak Dan berbagai macam penyakit Amin amin Oke guys, kali ini kita akan mereksan sebuah video 15 denama buatan Malaysia Tapi ramai yang sangka berasal dari luar negara Dan apa saja 15 denama ini Langsung saja guys kita play videonya Let's go Jadi Faktau Sebenarnya Malaysia mempunyai banyak jenama yang terkenal Sehingga ke luar negara Mungkin kerana tidak membawa image tempatan Jenama-jenama ini dianggap berasal dari luar negara Jadi dalam video ini Faktau ingin berkongsi tentang 15 denama buatan Malaysia Tapi ramai sangka berasal dari luar negara Alright Eh, subscribe Faktau tau Hanya RM150,000 Oh Kini setelah 22 tahun beroperasi Secret Recipe mempunyai lebih 440 buah kedai Di beberapa buah negara Termasuklah Malaysia Banyak kali Singapura Indonesia Indonesia Thailand China Brunei Maldives India Dan Bangladesh Waduh 14 Ogawa Woy, Jepang ni Mesti korang ingat jenama Ogawa ni berasal dari negara Jepun Kan? Yelah Ogawa yang bermaksud Aliran sungai dalam bahasa Jepun ini Sebenarnya diasaskan Pada tahun 1996 Oleh orang Malaysia Iaitu Wong Lee Kiong Dan Lim Poh Kian Ok Oh my god Kini Ogawa telah menjadi jenama yang amat sinonim Dengan mesin kesihatan Bukan hanya di Malaysia Tetapi di China Hong Kong India Filipina Singapura Taiwan Vietnam Dan Thailand Oh Indonesia belum ada eh Spritzer Uyuh air minum Semasa pengasas dan pemilik Spritzer Dato' Lim Kok Bun Berada di Jerman Pada tahun 1989 Beliau telah memesan minuman sparkling Beliau kemudian diberikan minuman Spritzer Yang membawa maksud Minuman sparkling Dalam bahasa Jerman Oh Dato' Lim merasakan bahawa nama Spritzer Memberi gambaran ke segarang Elegant Dan membawa imej antarabangsa Begitulah jenama Spritzer terhasil Dan terkenal Sehingga kini 12 San Francisco Coffee San Francisco Coffee Atau nama singkatnya SF Coffee Telah diasaskan pada tahun 1997 Oleh seorang warga Amerika Yang sedang merantau di Malaysia Oh Menjadikan kampung halamannya Inspirasi Beliau menamakan Perniagaan kopinya Sebagai San Francisco Coffee Oh Kini perniagaan SF Coffee Tapi di Malaysia ya Ush Yang dimiliki oleh Linda Rahim Ventures Sedang Bahan Okay Sebelas The Manhattan Fish Market Wow Serius lah Fak tak ingat Di brand dari luar negara tau Seperti SF Coffee Pasti ramai yang menyangka Bahawa The Manhattan Fish Market Berasal dari Manhattan Tetapi Sangkaan korang salah Crazy Restoran The Manhattan Fish Market ini Telah diasaskan Oleh dua rakyat Malaysia Okay Iaitu Josh Ang Dan Dr. Jeffrey Goh Jeffrey Goh Mereka membuka cawangan pertama restoran Di Singapura Pada tahun 2008 The Manhattan Fish Market Kini beroperasi di Singapura Malaysia China Indonesia Sri Lanka Thailand Ni kayaknya di Jakarta Aja ni kesadanya ni Bangladesh Qatar UAE Brunei Nazif Dan juga Jordan Banyak kali tu 10 British India Okay Dikategorikan sebagai jenama mewah di Malaysia Mungkin desainer ya Desainer Bahawa jenama British India Merupakan jenama tempatan Rata-rata rakyat Malaysia Menyangka Ia ialah jenama luar Oh iya ke British India diasaskan oleh Pat Liu Seseorang yang mempunyai pengalaman Lebih 35 tahun Wow Dalam bidang industri peruncitan Beliau juga terlibat secara langsung Dalam penghasilan Bidang kreatif syarikat Gah seperti namanya Kini British India menjadi jenama eksklusif Oh iya ada apa nama ada Seperti Singapura Gajahnya tadi Dan juga Filipina Termasuklah di Malaysia 9 Shangri-La Hotel Dan Resort Weh Macam orang Syarikat rangkaian Hong Kong Sebenarnya merupakan Hasil buah fikiran rakyat Malaysia Oh iya Iaitu Robert Quok Pada tahun 1971 Jika korang tak kenal Siapa Robert Quok ni Meh fakta berkongsi sedikit Mengenai beliau Robert Quok merupakan Orang yang paling kaya di Malaysia Dengan nilai harta Sebanyak 12.48 bilion American dollar Atau 53 bilion 24 juta Duit Wow Robert Quok mengambil Nama Shangri-La Bersempena sebuah tempat Mistik Dalam sebuah novel Lost Horizon Tulisan James Hilton Shangri-La Hotel Dan Resort Kini memiliki rangkaian Hotel mewah Di seluruh Asia Timur Tengah Dan Eropah Puh 8 Shushi King Haa Shushi King Ni tempat favourite fakta ni Oh iya ke Shushi King Oh iya sedap Dan merupakan jenama Dari Malaysia Ramai yang tidak mengetahui Akan fakta ini Oh Pengasas Shushi King ini Sebenarnya berasal dari Jepun Tetapi telah menetap di Malaysia Oh Diasaskan oleh Tan Sri Dato Sri Dr. Fumihiko Konishi Beliau telah membuka outlet pertamanya Pada tahun 1995 Di Kuala Lumpur Kini Shushi King telah mempunyai Lebih 100 outlet Di seluruh negara Fakta tambahan Shushi King dahulunya Dikenali sebagai Shushi King Sebelum melukan namanya Alright 7 Yang ke 7 Mary Brown Apa ni guys Walaupun tidaklah sepuluh Oh ayam goreng Mary Brown masih bertahan Sehingga kini Sama seperti jenama-jenama yang lain Dalam video ini Mary Brown Langsung tidak mempunyai Punya tempatan Mary Brown Diasaskan oleh sepasang Somers ini Iaitu Lawrence Dan Nancy Liu Pada tahun 1981 Eh lama lah Pasangan ini mendapat idea Untuk memulakan Perniagaan ini Kerana mahu menjual Rangkaian makanan segera Yang berasaskan Cita rasa rakyat Malaysia Mantap Selain itu mereka merasakan Kebanyakan orang Islam Di negara ini Mahukan makanan barat Yang halal Pada awal tahun 1981 Masyarakat Islam Malaysia Masih was-was Makanan barat yang halal Makanannya dikatakan Namanya itu dikasih Rangkaian orang-orang Kini Mary Brown Mempunyai lebih 130 outlet restoran Di seluruh Malaysia Dan 20 buah negara yang lain Wish Mantap Oh Siapa sangka Apperton Berupakan jenama tempatan Apperton Yang dimiliki oleh Kota Parma Susu Peninggi badan Kayaknya Kalau saya lihat Apperton Diasaskan pada tahun 1982 Wih lama juga ni Mempromosikan Kesihatan yang baik Dan terjamin Bagi semua peringkat umur Kalau di Indonesia Kayaknya Aperton ini Oh bener kan Ya kan Apperton Telah mendapat Anugerah emas Obat meninggi Susu Peninggi badan Atau most trusted brand Gold Oleh Redis Digest Trusted brand award Lima Okay Lai Apa ni Kalau tak ada Sos Lai Fakta pun Tak lalu makan Baiklah Sos Lai Atau dikenali ramai Sebagai Sos KFC Oh Sebenarnya Merupakan Sos Jenam bertempatan Sos Life Merupakan Produk syarikat Region Food Industries Atau RFI Sendian Berhad Yang diasaskan Pada tahun 1978 Eh lama juga RFI kemudian Telah dibeli oleh KFC Holdings Malaysia Berhad Untuk membekalkan Sos Ke semua rangkaian KFC Berarti sedap tu Sosnya kan Empat Fipper Eh Fipper Sandang Fipper Cerita pasal Kayak di Jakarta Ada ni guys Fipper ni Benar Ada kayaknya Saya pernah lihat sekali Jack Lim Sanggup mengambil risiko Berhenti belajar Di universiti Semata-mata Untuk menjual Slipper Pada tahun 2008 Tapi Slipper Bukan sebarang Slipper tau Ini Slipper Bukan Biasa-biasa Ramai orang Suka dengan Slipper Fipper ni Sebab Solid dari Getah asli Tak mudah Tergelincir Dan yang penting Selesa untuk Dipakai Disebabkan Kualitinya Ada yang menyangka Fipper ini Internasional Tapi sebenarnya Kilangnya di Seri kembangan Cuma di Selangor Namun Kini Fipper Sudah berkembang Ke Brunei Indonesia Singapura Tempoja Dan Vietnam Di Jakarta Ada ni guys Di mall Mancis Sebelum Faktau Bercerita Menangin jenama ini Faktau nak Korang tengok Produk-produk Yang dibiliki Oleh Mancis Lexus Oh iya Mesti korang semua Tak sangka kan Banyak betul Produk Mancis Yang bertaraf Internasional Ada-ada di Indonesia Kayaknya ada guys Oh adik beradik Eh modal awal Mancis Kini mempunyai Pelbagai produk Makanan Yang boleh didapati Di pelbagai negara Termasuklah di Hong Kong Irak Singapura Korea Selatan Kayaknya pernah lihat Dan banyak lagi Okay Tak sebut di Indonesia Kayaknya gak ada Big Apple Oh iya apa ni Donat Pasti ramai tidak tahu Bahawa Big Apple Sebenarnya produk Malaysia Mungkin berdasarkan Namanya yang tidak Menggambarkan Nama atau image Malaysia Berapa lama encik tinggal di London Sarah tinggal sana Lebih kurang Sepul Harry Big Apple ini Diasaskan oleh rakyat Malaysia Iaitu Mike Chan Dan rakannya pada Mei 2007 Di dekepedaman Sarah Menariknya setelah setahun beroperasi Big Apple telah diiktiraf Sebagai salah satu kedai rangkaian makanan Yang paling pantas berkembang Dalam sejarah negara Dengan 23 outlet Hanya pada tahun 2008 Wow Okay Sebelum Faktau Dekatkan jenama Malaysia Nombor 1 Nombor 1 Apa ini guys Faktau ingin berkongsi Jenama-jenama lain Yang juga dari Malaysia Okay Apa aja Oh berlain Jefferson Luray Padini Babas Jimmy Chu Voshell Goodmate Mami Jep3.com Golden Screen Cinema Atau GSC Premiere Jaya Bonia Dan juga Gardinia Gardenia 1 Gardenia ni katanya Dutch Lady Haa Mesti korang semua tak sangka kan Susu Namun sekiranya anda ingat Dutch Lady berasal dari Belanda Ya Maka anda separuh betul Atau 50% betul Haha Mengapa anda tanya Syarikat Dutch Lady Atau wanita Belanda Dalam bahasa Melayu ini Berbula sebagai Pacific Milk Malaya Sendian Berhad Pada 28 Mei 1963 Dengan tujuan operasi Untuk menghasilkan Dan membekal Susu pekat manis Di Petaling Jaya Walaupun syarikat ini Meniliki orang Belanda Namun Dutch Lady Membulakan operasi Penghasilannya Yang pertama Di Selangor Indonesia Pada 24 September 1975 Wih lama lagi Syarikat ini Menukar namanya Kepada Dutch Baby Milk Industris Malaya Berhad Menjadi Dan kemudian Menukar namanya lagi Kepada Dutch Lady Milk Industris Berhad Oke guys Sudah selesai videonya So Ya itulah tadi 15 jenama Buatan Malaysia Tapi ramai sangka Berasal dari luar negara Saya juga menyangkanya Seperti itu Kayak epeton Tadi itu Istilahnya Susu peninggi badan Itu saya kira Dari luar guys Istilahnya dari luar negeri Gitu kan Jauh gitu Aperika lah Inilah Eh ternyata Dari negara tetangga Guys So Keren Banget Menurut saya Guys Wow Baru tau saya Oke kita baca Komentar-komentar Yang ada di bawah Kenapa nama channel ini Fakta Apa-apapun terbaik Channel ini Oke Jenama Malaysia Populer Cina 99,9% Melayu 0,01% Bangkitlah Wahai kau Melayu Dari kepongpong Kegagalan Dan marah Kehadapan Memajukan negara Bangsa Dan agama Oke ini Sebab aku Suka channel Melayu Intro pendek Jepada Fokus To the point Terbaik Oke Hebat sekali Malaysia Brand buatan Malaysia Salam dari Indonesia Wah ada juga Orang Indonesia Disini guys Apa Dux Lady Butter Malaysia My favorite meal Oke banyak yang suka itu Oke Memang penggegas asal dari orang Cina Tapi kebanyakan yang naikkan mereka itu Orang Melayu Yang nak kerja dengan Depa pun Orang Melayu Sebab Depa sendiri pun Tak nak Jadi kuli Melayu ke Cina Ke Indonesia Melayu ke Cina Ke India Melayu ke Melayu ke Cina ke India ke Asalkan orang Malaysia Aku still bangga But still Cina Buat bisnis Ni memang good lah Terbaik Betul lah Orang Cina tu Memang Kalau dia buat bisnis Memang best sangat Sebab daripada tu Banyak orang-orang Cina Itu memang kaya raya guys Oke Mancis tu Siapa Tak tahu Sah Sah Tak baca Kak Packaging Wah mantap ya Produk Malaysia Semoga produknya semakin berjaya Salam dari Indonesia Oke guys Cukup sekian saja Rekson kali ini Semoga menambah wawasan kita Dan juga pengetahuan kita Tentang 15 jenama buatan Malaysia Sebenarnya bukan cuma 15 Tadi ada tambahannya juga Dan saya kalau menghitung Kurang lebih lah 20an 20 jenama Yang memang terkenal Di negara sendiri Tapi disangkanya Dari luar negara So buat orang Malaysia Kena belajar nih Kena tengok lagi Oh ini berasal dari sini Berasal dari sini Seperti itu Kena mengetahui Asal daripada jenama Ataupun merek Buatan daripada Malaysia Kalau tidak faham Nanti bisa tengok Fakta ini Oke terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Support terus channel ini Dengan like, share, komen, dan subscribe Channel saya Terima kasih Saya pemindu untuk diri Apabila ada salah katamu Dimaafkan Salam untuk keluarga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih